Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas gedirat Allah SWT Yang telah melembahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat walafiat Kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman islamia seperti sekarang ini Ketika kalinya, disini saya akan membawakan sebuah kultum yang berjudul tentang melupakan dan sebaik-baiknya memaafkan Jika seseorang memiliki kesalahan kepada kita, hal yang paling sulit dilakukan adalah memaafkan Namun ternyata, memaafkan mampu menambah kemuliaan seseorang Mengutip dari buku 20 sebab kenapa harus memaafkan Karya Dr. Feranda Adirje dijelaskan bahwa menurut Ibn Mu Taimiyah Hendaknya seseorang mengetahui bahwa tidaklah seseorang membahas untuk membalas untuk membela jiwanya Kecuali hal itu akan menimbulkan kehinaan pada dirinya Apabila dia memaafkan, maka Allah telah memuliakannya Hal ini telah dikabarkan Rasulullah SAW Beliau bersabda Tidaklah seseorang muslim memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya Hadis Rewayat Muslim No. 2588 Kata maaf dalam bahasa Arab berasal dari kata afbah yang berarti memaafkan Dan dalam KPPE menyebutkan bahwa maaf berarti pembebasan dari tuntutan Yaitu kekeliruan, kesalahan, dan sebagainya Di dalam Islam diperbolehkan untuk membalas kejahatan tersebut dengan kejahatan yang sama atau stimpal Namun akan lebih baik kita memaafkan dan berbuat baik kepada seseorang yang telah berbuat jahat Allah SWT telah berfirman dalam surah Asyurah Ayat 40 yang berbunyi Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang stimpal Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat Maka pahalanya dari Allah Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zolim Namun ada dua hal yang perlu kita ketahui bagaimana hendaknya memberikan maaf kepada orang lain Yaitu yang pertama Memaafkan itu sendiri Artinya kita benar-benar rela dan ikhlas bahwa orang yang meminta maaf kepada kita Pernah melakukan kesalahan Yang kedua Yakni melupakan kesalahan itu Terkadang ada orang yang bilang Aku akan memaafkanmu Tapi tidak melupakan kesalahanmu Kalimat itu sering didengar Bahkan mungkin kita sendiri pernah mengucapkannya Padahal Ketika tidak bisa melupakan kesalahan itu Berarti kita belum memaafkannya Hal ini akan selaras dengan istilah manusia yang disebut dengan Al-Insan Yang akar katanya berasal dari kata Nishan Yang memiliki arti lupa Hal ini menunjukkan bahwa kata Al-Insan mempunyai arti bahwa manusia sangat potensi untuk lupa Dari sini Agama memberi tuntutan Tuntunan Jika ada interaksi sosial Apabila ada seseorang yang salah Maka jangan lupa bahwa kita Dapat melakukan hal yang salah juga Atau bahkan bisa lebih buruk dari itu Dan kita dianjurkan untuk selalu memaafkan dan melupakan kesalahan itu Mungkin cukup sekian dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh